Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa Belum kering mulut ini bahas pembubaran ibadah mahasiswa katolik di Tangsel Sudah terjadi lagi pembubaran doa di rumah di PCI Perumahan Cermi Indah Kabupaten Gresik Jemaat lagi doa di rumah, digeruduk warga Yang ngamuk minta supaya jemaat berhenti nyanyi-nyanyi Klarifikasi pengurus RW katanya di perumahan itu dilarang ibadah di rumah Pak RW, kenapa yang tidak boleh ibadah di rumah cuma yang Kristen aja? Kenapa yang Islam masih boleh sholat di rumah? Kalau memang dilarang ibadah di rumah, ya yang Muslim juga tidak boleh dong sholat di rumah Kalau cuma berlaku ke warga Kristen aja, itu namanya diskriminasi sara dan fobia sama agama Kristen, Pak RW Yang kayak gini mau protes penindasan Zionis, sementara di negeri sendiri jadi Zionis, nindas ke umat Kristen Umat Islam boleh ibadah sholat di rumah, tapi umat Kristen tidak boleh ibadah nyanyi di rumah Ini pemahaman Zionis syariah yang harus kita lawan bersama Selama belum ada etikat baik dari pemerintah untuk mitigasi fobia Kristen yang semakin menjadi-jadi ini Umat Kristen harus bangkit lawan pemahaman Zionis syariah yang melarang ibadah di rumah Ibadah di rumah adalah hak yang dilindungi undang-undang Belum kering mulut ini bahas pembubaran ibadah mahasiswa katolik di Tangsel Sudah terjadi lagi pembubaran doa di rumah di perumahan Cerme Indah Kab Gresik kayak gini mau protes penindasan Zionis Sementara di negeri sendiri jadi Zionis nindas ke umat Kristen Umat Kristen tidak boleh ibadah nyanyi di rumah, tapi umat Islam boleh ibadah sholat di rumah Ini pemahaman Zionis syariah yang harus kita lawan bersama Selama pemerintah belum ada etikat baik untuk mitigasi fobia Kristen Oh yang semakin menjadi-jadi Kalian umat Kristen harus bangkit lawan pemahaman Zionis syariah yang melarang kalian ibadah di rumah Ibadah di rumah adalah hak yang dilindungi undang-undang Lawan Zionis syariah benar yang dibilang abang kita ini Harus kita lawan Mungkin ibadahnya berisik kali Kalau Islam ibadah di rumah kan khusuk hening, jadi gak mengganggu Terkadang berpikir menteri agama, polisi, presiden masih ada gak sih? Mereka yang suka bubarin ibadah orang lain agamanya apa sih? Kalau ada pengajian terus mencoba dibubarin pasti langsung dilaporkan penistaan agama Bener gak sih? Sebaiknya pemerintah diwakili Departemen Agama, YG, menyampaikan secara resmi Bahwa ibadah di rumah diperbolehkan Tapi apakah mungkin terjadi di negeri tercinta ini? Inilah akibat guru-guru agama yang ceramah suka jelekin agama orang lain akhirnya kebawakan Baru kemarin di Tangerang sekarang terjadi lagi Dari dulu pengen bersuara kayak lubang Tapi saya inget, kalau saya minoritas tas 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 Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa Jangan lupa, jangan lupa Pak Iwan, nombok, nombok, nombok Pak Iwan nih lu, nombok, nombok, nombok Silahkan Eh, jangan lupa, jangan lupa Jangan lupa, jangan lupa ya silahkan silahkan kita ikuti ya silahkan silahkan kita ikuti maaf ya kalau YG ditakutkan nanti jadi banyak yang muta dari agama mayoritas tenang ajar gak segampang itu jadi agama Kristen setelah dibaptis syahadat pengakuan iman Yesus Kristus adalah Tuhan dengan air lalu dibaptis dengan air lalu dibaptis dengan roh kudus kemudian dibaptis dengan api maksudnya akan mengalami berbagai macam ujian dalam kehidupan kalau gak kuat pastika akan tahan beragama Kristen logut pasti yang lulus ujian baru dinyatakan sebagai Kristen sejati jadi buat saudara-saudaraku jangan takut dimutatkan keyakinannya jadi agama Kristen itu gak gampang ya prosesnya sumur hidup sampai ajal menjemput kita nyanyi salah ibadah salah, doa salah, pasang salib salah sampai topi Santa kelas ajar salah tipis bangkit imannya ya Kristen Protestan Kristen Katolik bersatu melawan intoleransi sampai kapan kita terus-terusan ditikkan kayak gini kita berhak berdoa dan ibadah di rumah ini negara hukum bukan negara agama bisa kasih saran kali yang mungkin kementerian agama ini dipecah dua ajar jadi kementerian khusus yang mengurusi agama Islam dan kementerian toleransi buat mengurusi pemeluk non-Islam karena selama ini kementerian agama cuma ngurusin pemeluk Islam ajar ketika muncul kasus persekusi menteri agama dan aparat di bawah diam dua ajar saya udah bilang jika hukumnya tidak dibuat ini hanya sebuah konten dan akan hanya jadi konten medsus belaka ramai hilang, ramai lagi hilang lagi gitu ajar sampai Indonesia umur 20 juara piala dunia di Sulu sedih melihat sikap seperti ini why? karena kebaiktian kami umat Kristen di rumah bisa jadi kebaktian keluarga dari wilayah gereja atau mungkin di saudara-saudari umat Muslim seperti pengajian bapak garis miring ibu atau kebaktian ibadah penghiburan gereja jika salah satu anggota keluarga di rumah itu ada yang baru saja meninggal jika di umat Muslim mungkin bisa dikatakan tahlilan so, please alangkah indahnya jika kita rakyat Indonesia yang majemuk ini boleh saling menghargai dan menghormati coba buka ajaran gereja manapun orang yang ikut tahun baru sah gak dia masuk Kristen coba buka kita buka Sekarapalatum ketemu kita bayar 1M saya bayar buka Sekarapalatum ketemu kita bayar 1M saya bayar buka Sekarapalatum ketemu kita bayar 1M saya bayar gak ada terus kenapa itu dari saya masih remaja itu masih berkembang terus botapat dosanya banyak sekali yang anehnya ustad-ustad awam ketika khutbah akhir-akhir Desember itu menggunakan tulisan-tulisan hoax itu ini khutbahkan tanpa disadari seustad telah mengkafirkan semua orang yang merayakan tahun baru menyebut tiga agama ini contoh ini contoh ingin bener tapi caranya Shalom teman-teman sekalian berjumpa kembali dengan saya Leonardo Pandapotansi Raib di channel kesayangan kita ini Gereja Youtube saya percaya bahwa kalian semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat dan pastinya diberkati oleh Tuhan Yesus pada video kali ini teman-teman sekalian mari kita mendengarkan satu pemaparan dasyat dari seorang ustad ustad muda yang tentu saja mengedukasi kita soal perayaan tahun baru dan juga perayaan natal nanti kita akan mendengarkan teman-teman bisa lihat nanti langsung sekalian seperti apa dimana dalam video ini dikatakan bahwa dia berani membayar satu miliar jika ada dalam ajaran Kristen ketika perayaan ulang tahun atau mungkin mengucapkan selamat natal langsung jadi Kristen atau mualaf atau murtad jadi tentu saja tidak ada teman-teman sekaliannya itu bohong mengucapkan selamat natal itu menghormati orang lain Anda menghargai orang lain saudara beretika gitu lah ya bukan saudara langsung masuk Kristen karena untuk menjadi seorang Kristen itu tidak segampang membalikkan telapak tangan jadi jangan ngaur dengan ajaran-ajaran di luar sana saudara ya harus bisa memilah-milah ajaran-ajaran seperti itu kemudian ada juga orang-orang yang memang otaknya dangkal gitu ya atau gampang terprovokasi gitu dengan omongan-omongan ceramah-ceramah ustadz seperti ustadz Abdul Somad ustadz Kainama yang mengharamkan mengucapkan selamat natal akhir atau mengucapkan tahun baru itu jadinya itu berita hoaks sebenarnya saudara jadi mereka termakan hoaks dari para pengajar-pengajar palsu dari pendakwa-pendakwa palsu itu perbuatan yang sangat kecil atau mereka juga menjual itu saudara untuk bisa mendapatkan jadwal schedule untuk khotbah untuk berdakwa gitu ya nah oleh karenanya saya mengajak kita untuk mendengarkan ustadz ini saudara ini sangat berarti sangat bagus untuk kita simak baik-baik dan saya percaya saudara-saudara gereja youtube kalian akan diberkati melalui video ini berikut video yang akan saya bagikan ini luar biasa sekali kedua ustadz yang sudah berbicara saudara-saudara sekalian ya itu sangat menyejukkan ya dan juga membuat kita itu sebenarnya sadar paham kalau kata Muhammad KC salam waras gitu ya kalau kita ada di pihak mereka yang suka mengharam-haramkan perayaan natal mengharam-haramkan perayaan tahun baru itu mereka seharusnya malu ya gitu ya dengan mendengar ustadz seperti ini jadi teman-teman saudara-saudara gereja youtube sekalian untuk menjadi seorang Kristen itu tidak cukup saudara hanya mengucapkan selamat natal dan anda tidak akan jadi Kristen ya harus paham itu ketika anda juga merayakan tahun baru karena apa karena menjadi seorang Kristen itu syaratnya berat saudara itu syaratnya sangat-sangat susah gitu ya jadi itu bukan hanya coba-coba gitu tapi harus dari hati gitu mengenal tentang pencipta kita saudara mengenal tentang juru selamat dan menerima dia sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi kita itu ya dalam pribadi kita saudara maksud saya ingat saudara banyak orang Kristen tapi tidak mengerti tentang Tuhan itu ya itu bukan Kristen namanya hanya Kristen KTP atau Kristen tanpa pertobatan itu disingkat KTP gitu ya Kristen tanpa pertobatan nah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan gereja Youtube sekali lagi kalau lihat ketika saudara mau masuk ke Kristen itu hanya harus dibimbing dulu ya buat yang teman-teman murtadin dan sebagainya jangan takut gitu ataupun non-Kristen mengucapkan selamat natal itu gak masalah bukan bikin-dikit mu'alaf gitu enggak atau murtad gitu enggak ya itu salah tadi sudah dijelaskan juga gitu ya tentang Allah gitu jadi harus tahu dan mengerti tentang Allah teritunggal lalu Anda harus mengerti mengapa Allah harus menjadi manusia mengapa Allah harus mati secara manusia di atas kayu salib apa tujuan salib apa ganjaran dibalik salib kemudian mengapa Anda harus percaya pada Yesus Kristus jadi saudara harus tahu harus paham jangan dikit-dikit wah nanti gue ngucapi Natal sama lu gue murtad lagi salah itu saya sedih melihat teman-teman sekolah saya mengatakan begitu wah nanti gue karena ustadznya yang tidak bertanggung jawab yang membahas itu ya lalu mengapa Yesus Kristus itu rela mati untuk saudara itu semua harus saudara pahami untuk menjadi seorang Kristen setelah saudara percaya kepada cara Tuhan yang sudah menyiapkan jalan untuk menuju ke sorga maka saudara harus membuktikan bukti bahwa saudara sudah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia pribadi saudara saudara harus dibaptis ya penyucian segala dosa artinya segala dosa kita yang dulu kita tinggalkan karena ikut mati gitu ya saat dibaptis karena ada pembaptisan itu dibasu saudara masuk di dalam air ketika saudara dicelupkan ditenggelamkan begitu ya saudara ikut dikuburkan dalam kematian Tuhan Yesus Kristus dan ketika saudara dikeluarkan dari air itu saudara ikut bangkit bersama Tuhan Yesus maka ketika saudara menyerahkan hidup saudara seperti itu melalui baptisan maka saudara tidak lagi berhak atas diri saudara dan iblis tidak berhak atas dirimu yang berhak atas dirimu diri kita adalah Tuhan Yesus Kristus karena dia sudah membeli kita dengan harga yang mahal dengan cara apa dengan cara mati di kayu salib darahnya yang tertumpah di kayu salib itulah yang menyucikan dosa kita karena ada ditulis di Alkitab katakan dalam Ibrani 9 ayat 22 tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dan Tuhan itu memberi contoh kepada kita mulai dari manusia pertama Tuhan mempersembahkan kurban untuk pengampunan dosa ada penumpahan darah ketika kulit binatang dikulitin lalu kulitnya dijadikan pakaian adam dan hawa itu sudah mulai penebusan dosa secara persembahan darah itu sebabnya saudara ada kurban kurban ada kurban setiap tahun ada kurban setiap hari gitu kan kurban setiap saat mesbah mesbah dilakukan oleh para nabi untuk pengapusan dosa pengapusan salah yang dihadapan Tuhan itu itu yang pantas yang harus dilakukan nah itu semua tidak sempurna maka Yesus Kristus datang untuk menyempurnakan itu saudara maka Yesus katakan aku datang bukan untuk mendiadakan hukum Taurat tetapi untuk menggenapinya Yesus Kristus menggenapi semua pekerjaan para nabi maka kurban kurban itu kita sudah tidak lagi diberikan saudara karena sudah ditembus di kayu salib kita tidak kurbankan lagi binatang potong binatang lagi untuk pengampunan dosa karena darah Yesus Kristus itu adalah darah yang sempurna karena Yesus adalah putra alah domba ya alah yang dipersembahkan untuk mengapuskan dosa dunia maka barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal siapa itu Yesus Kristus Yesua Hamasiyah yang dari teman-teman kita muslim atau non-muslim mereka kenal sebagai Isa Al-Masih walaupun Isa Al-Masih sebenarnya saudara dengan Yesus Kristus sangat berbeda tapi mereka selalu samakan jadi teman-teman sekalian barang siapa yang percaya kepada anak yang tunggal tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal maka ketika saudara tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus saudara tidak akan masuk surga iman Kristen mesbah Allah percuma itu semua itu ya percaya dengan Tuhan Yesus ya jika teman-teman sekalian jika anda mengucapkan selamat Natal mengucapkan selamat tahun baru itu saudara tidak secara otomatis masuk Kristen saya ingatin lagi buat teman-teman non-Muslim ketika mengucapkan selamat Natal dan tahun baru itu tidak saudara-saudara tidak murtad ya itu tidak ada pembuktian yang jelas gitu tadi sudah disampaikan oleh pimpinan agama jadi anda kena prank berita itu hoax kata ustad tadi ya para ustad suka mengajarkan hal-hal hoax begitu kata ustad juga ya nah banyak juga ustad ustad itu jualannya ya begitu saudara biar apa biar jadwalnya banyak gitu jadwal dakwanya banyak gitu jadi ya dikit-dikit kalau gak mengikuti nanti dibilang mengkafirkan itu ya gitu ya susah gitu ya ikutlah ustad 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 yang toleransinya kuat saudara seperti dua ustad yang ini tadi yang menyampaikan atau kiai tadi yang katakan bahwa sorga juga tidak boleh belanja katanya kan di sorga tidak di saudara juga tidak boleh belanja di mal di hari natal karena banyak diskon ya kan kemudian saudara tidak perlu pakai mikrofon terus saudara tidak perlu pakai toak saudara tidak perlu pakai hp saudara juga bila perlu bila perlu saudara gak usah naik haji jangan pakai pesawat ya kan naik onta aja karena itu buatan kafir kan gak usah pakai gak usah gitu gak usah naik pesawat jalan kaki aja sono biar habis berapa ribu jengkal berapa tahun nyampe ya kan kalau mau naik haji bisa dong kita pakai kuda yaudah pakai aja kuda kalau gak mau pakai buatan kafir gitu ya nah jadi harus istikomah kata ustadnya tadi kalau saudara mengharamkan itu ya harusnya saudara haramkan semua kalau perlu saudara juga jangan libur gitu di kalender masehi itu jangan libur hari minggu deh gitu tapi di hari jumat aja gitu biar tahu gitu ya sanggupkah anda melakukan itu maka makanya mari ya buat saudara-saudara gereja youtube maupun saudara-saudaraku yang terkasih saudaraku muslim mari kita menjaga toleransi mari kita menjaga kebersamaan yang ada di Indonesia kita jung-jung tinggi kasih kita ayolah saatnya kita ini saatnya berburu toleransi yang tinggi kemarin saya bersama tim berburu tajil ya lagi viral juga berburu tajil emang benar ya kita kalau udah jam tiga duluan kita ambil karena kita yang jual-jual tajil itu udah kita langsung borong beli gitu ya saudara jadi ini yang yang bikin kita suasana unik gitu ya perbedaan ini akhirnya mereka gak kedapatan gitu kasian juga pas kita lihat teman-teman saya yang muslim di kantor gitu kan ininya wah gak dapet tajil mas kenapa orang mas sudah pada beli semua ininya wah gitu ya jadi buat teman-teman juga teman-teman rohani teman-teman gereja youtube yang beli tajil ya seadanya aja lah jangan diborong semua kasian mereka mereka juga kan mau berbuka puasa dengan itu gitu ketika kita borong semua jam tiga sore sudah kita habiskan kan kasian saudara ya saya mengimbau ya ayolah gitu nanti pas lebaran baru kita habiskan toples-toples mereka gitu ya seadanya aja untuk tajil untuk beli tajilnya gitu ya itu yang mau saya sampaikan keunikan gitu kan keseruan gitu perbedaan itu jadi kita jum-jum tinggi nilai kasih ya sesama makhluk ciptahan Tuhan sesama kita manusia kita harus beretika kita harus bisa menghargai kita harus bisa berinteraksi beradaptasi kepada lingkungan dimana kita berada kita harus menjadi berkat dan berdampak terima kasih teman-teman saudara gereja youtube sudah menonton biarlah video ini kali ini boleh menjadi berkat buat kita semua sampai ketemu di video berikutnya saya Leonardo Pandapotansirait mohon undur diri jangan lupa subscribe channel gereja youtube karena satu-satunya channel yang bertahan selama ini itu dari saya terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua God bless you all Shalom Bapak Ibu yang kami sangat hormati dan kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus beberapa waktu lalu kami telah menyelesaikan pelayanan kami di pedesaan kami membuat satu terobosan untuk membuat mobil ambulan gitu ya untuk transportasi disana kami kami memang sangat melihat disana kebutuhan transportasi di desa tersebut selain jalannya yang jauh dan curam terkadang kalau ada peristiwa malam hari atau ibu hamil mereka kasihan bingung mau diangkut pakai apa maka dari itu kita putuskan bersama tim untuk menggunakan channel gereja youtube ini untuk rekan-rekan subscriber bila ingin mengambil bagian untuk pelayanan ini bisa berbagi di rekening yang tertera di atas ayo ambil bagian kami perkirakan habis sekitar 130 juta karena untuk membeli mobil dan dekorasi ambulan tersebut apalagi ditaruh oksigen peralatan oksigen dan lain-lain kami memohon dukungan doa dana dari bapak ibu saudara saudari penonton gereja youtube orang-orang baik yang rindu berdonasi dalam melakukan atau mengirimkan di nomor rekening yang tertera di bawah ini kami berharap Tuhan akan menolong kami dan mencukupkan kebutuhan untuk pelayanan ini terima kasih doa kami selalu menyertai saudara dan pelayanan kita bersama ini Tuhan Yesus memberkati kita semua haleluya selamat Terima kasih telah menonton!